Keindahan alam Taman Nasional Gunung Rinjani memang sudah tidak diragukan lagi, termasuk aneka ragaman hayatinya. Salah satu fauna eksotis yang dapat ditemukan di kawasan ini adalah elang flores. Elang flores juga merupakan satu prioritas yang dilindungi dan masuk ke dalam kategori critically endangered atau kritis menurut IUCN. Pada perjumpaan pertama, kami melihat sepasang elang flores di jalur pengamatan. Ini merupakan momen yang langka bagi kami. Kisah cinta mereka dimulai dari rimba ini. Untuk memulai kencan pertama, si jantan sibuk membuat sarang sebagai tempat untuk mereka tinggal bersama. Terima kasih telah menonton! Sepertinya sang elang ini ingin menarik perhatian si betina deh. Ada bobo-bobo kawin nih. Kita pantau terus ya. Siap, sudah bisa kita tebak. Jantan dan si betina memulai perkawinan mereka. Pandangan yang amat sangat ruang kanan indah ini membuat kami yang mengamati pun cukup berbahagia melihat perkawinan mereka. Terima kasih telah menonton! Kemudian pada tanggal 4 Juni, kami melakukan pengamatan untuk ketiga kalinya Kali ini terlihat sang betina sedang mengerami telur mereka Dan dari kejauhan terlihat juga sang jantan dengan setia mendapatkan Seperti ini sang betina sekaligus berjaga-jaga Bahkan hujan badai pun tak menjadi penghalang bagi sepasang burung ini Demi memberi kehangatan untuk telur mereka Dan akhirnya inilah yang kita tunggu-tunggu Pada tanggal 8 Juli 2021, telah menetas satu ekor spesies prioritas Taman Nasional Gunung Rinjani Semoga dengan menetasnya sang satria langit Rinjani ini Menjadi pertanda baik untuk satwa-satwa yang ada di Taman Nasional Gunung Rinjani Sehingga populasi mereka di alam bebas tetap ada Bahkan mungkin tetap bertambah setiap tahunnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya